Halo teman-teman, balik lagi di channel gue Eksim Tech, kita lanjut lagi Kapten Tsubasa Dream Team Oke karena ada beberapa teman-teman kita yang minta dibuatkan tutorial hidden skenario untuk Tsubasa Junior Youth Jadi gue coba bantu buatin ya, meskipun sebenarnya enggak susah tapi enggak apa-apa kita coba Oke, ini tim yang gue pakai, yang gue pakai teman-teman Jadi sebenarnya karena keeper musuh itu punya forward killer ya, jadi kita enggak bisa pakai striker golinnya Bisa aja mungkin tapi harus kritikan rainbow ya, tapi daripada kayak begitu kita mending yang biasa aja Jadi kita mesti taruh shooter di AM atau enggak di DM ya, misalnya kayak gue nih, ini ada siapa? Revoul? Revoul ada Culliford sama Levin, jadi gue bakal nyetak pakai tiga ini ya Oke sebentar ya, ini kenapa gue tadi bilang begitu, karena ini ada forward killer status plus 100% kalau lawan forward ya Udah gitu ditambah, kalau kita pakai pemain Japan itu minus 50% Udah gitu setiap pemain itu ada special skill block, jadi kita bakal ke block satu skill Udah gitu ada stamina killer, jadi kalau matchup itu minus plus 40% Jadi kalau bisa jangan matchup, cuma kalau matchup juga enggak apa-apa Oh ya teman-teman yang belum subscribe channel gue, jangan lupa subscribe Kalau teman-teman punya masukan, teman-teman boleh tulis di kolom komentar Oke kita coba Oke kalau bolanya awalnya dari Levin enak ya Kita bisa cetakko dengan cepat Nah Oke Masuk ya Ya kalau punya Levin enak ya Untuk skenario ini Kalau nggak punya ya sabar aja, baru nge-shoot ya, udah deket gawang baru nge-shoot Udah gitu diusahakan AM-nya itu kalau bisa punya shoot itu dasar terus momentum ya Nah jadi forwardnya itu strikernya itu cuma buat ngumpanin ke KAM kita aja Jadi biar AM-nya nge-shoot Misak, aku bisa gagal jumpa dengan basimu asli Gw tersinggur kekataan Kami bisa balas Eh kita Kita coba yang lain pemainnya Kita lihat bisa nyetak apa enggak Kok omongannya kurang ya kata-katanya Ada kata-katanya lagi tuh harusnya Oke kita tes 3 foul plus matchup ya Ini kalau enggak salah 400an ya jadi 588 ya Ini kalau enggak salah itu berapa ya 300an ya Atau 280 ya jadi segini itu ya Oke kita coba Skyhawk ya Kita coba number one Sampai jumpa 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 pakai pemain jangan pakai pemain Jepang kalau enggak mau minus eh report eh klui pot rival kelas ya habis itu kita autoin maksudnya Oke enggak susah ya teman-teman jadi yang pertama itu pakai pemain non-Japan udah gitu pemain non-Japan nya itu shooter nya taruh di AM ya AM nya harus bisa nge-shoot ya kalau bisa shoot yang dasen lose momentum udah gitu diusahakan jangan matchup ya kalau matchup juga nggak papa udah gitu apa namanya kalau yang bagus itu punya Levin bagus ya itu aja sih temen-temen jadi nggak nggak ribet sebenarnya nggak ribet nanti kita tunggu ini selesai ya kalau keeper bebas ya kalau keeper bebas yang penting non-Japan pokoknya kuncinya non-Japan ya jadi boleh pakai pokoknya keeper keeper Eropa boleh pakai keeper South America asal jangan Genzo wakashimatsu atau enggak sih siapa tuh Morisaki tuh pakai apa namanya pakai slider aja bisa cetak kok ya ini slider terlalu GG sih sebenarnya sih ya ya oke segini aja video teman-teman kali ini Oh ya gua lupa jadi teman-teman gini ya ini kan gua nggak penuh ya 40.000 nih nggak penuh 40.000 jadi memang nggak bisa di-skip kecuali teman-teman mau mau skenario ini bisa di-skip ya itu memang harus diselesaikan sampai 40.000 cuman kalau gua pribadi itu nggak perlu dinaikin dibentokin sampai 40.000 ya karena gua main biasa aja udah bisa dapet tiga tuh dapet tiga ya jadi begitu aja oke sampai ketemu di next video